Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di konten Adil Fahrul Sudah lama ya Saya tidak membuat video Yang memiliki Model dialog Sekarang saya ingin berceritakan Mengenai perkembangan Youtube saya Jadi sekarang ini Saya sudah melewati Ambang ketentuan dari Youtube Yaitu 1000 subscribe Dan 4000 jam tonton Dan banyak sekali Teman-teman saya Yang sebagai Youtuber pemula Ingin mengetahui resep apa Yang saya lakukan Dengan waktu yang relatif singkat Bisa menampaui atau melumpus Dari ketentuan Youtube Yaitu 4000 jam tonton Dan 1000 subscribe Nah saya ingin menceritakan Saya mempunyai Youtube itu dari Tahun 2017 Menurut dihitung sampai sekarang 2017 sampai 2021 Sudah 5 tahun Tetapi Jujur saja Tahun 2017 Pertama saya membuat konten Youtube Hanya satu videonya Kemudian tahun 2018 Hanya 2 2019 2020 Atau 30 2019 2020 Hanya mungkin 40 ya Jadi tidak produktif saya Tapi yang Merubah Nama yang saya Pemikiran saya adalah Ketika Tahun 2021 Tepatnya Ketika lagi marah-marahnya Covid Covid Pandemi Covid-19 Itu di bulan Juni Mai Juni Juli ya Tepatnya saya Posting satu video Tentang Covid Itu yang merubah Dari perjalanan Youtube saya Tiba-tiba Melaju Ke angkat 76 ribu Dengan durasi 2 menit 44 detik Nah situ saya yakin Mempunyai keyakinan Ternyata Untuk membuat konten Youtube itu Tidak terlalu sulit Banyak sekali Narasi-narasi saya Yang saya Tuliskan Mengenai Apa itu Youtube Mengambil konten Seperti apa Kemudian Youtube Itu seperti Dompet kita Youtube itu seperti Atem kita Youtube itu seperti Rumah kita Dan seterusnya Jadi saya ingin berbagi Sama teman-teman Kenapa dalam waktu Bulan Juni Juli ya Juli Agustus September November Desember Tepatnya bulan Juni Juli ya Juni Juli Agustus September November Desember 6 bulan ini Pencapaian dari Kentang Youtube Sudah saya lampaui Pertama adalah Saya ingin berbagi Sekarang saya sudah Mempunyai Catatan sendiri Perkembangan Konten Youtube saya Youtube saya ini Sekarang sudah Per 2 Per 2 Desember Per 20 Desember Hari sekarang ini Itu sebanyak 391 video Baik itu video Saya yang buat sendiri Atau juga Konten-konten Vlog lainnya Kemudian Subscribe saya Sudah 22258 Subscriber Kemudian Jam tontonnya Sudah 4162 jam Artinya Dua ketentuan itu Sudah lewati Sudah lebih dari 1000 Subscribe Dan 4000 Jam Tonton Sekarang saya sedang Proses monetisasi Nah apa sih syaratnya Atau Rumusannya Kalau bisa sampai Seperti itu Hanya Waktu 5 bulan Ya Berdari bulan Juni Juni Juli Tepatnya Juli Khusus Sektober Rp. 26 Desember 6 bulan Saya sudah bisa menampaui Dari ketentuan Abang batas tersebut Yang pertama adalah Saya lihat adalah Beberapa catatan Yang saya pelajari Adalah Rajin Atau produktif Membuat kontennya Jadi seorang youtuber Harus rajin Membuat kontennya Saya pernah membuat video itu Bagaimana caranya Kita membuat konten youtube Sehari bisa 3 4 5 Bahkan Ada teman saya Yudi Pramuko Sampai 10 Kadang-kadang ya Nah saya Pernah membuat konten Sampai 7 Satu hari itu Dengan durasi 10 menit 8 menit Dan 12 menit Nah siapa penontonnya Tidak ada Yang Jelas Siapa penontonnya Yang penting kita membuat dulu Bagaimana kita membuat konten Dan bagaimana kita Menguploadnya Yang kedua adalah Upload segera Sebagus apapun Konten kita Vlog kita Narasi kita Cerita kita Ada kali tidak di upload Siapa mau tahu Seperti ibarat Mobil mewah Kemudian Di dalam gerasi Dibungkus dengan Penutupnya Kemudian Orang lalu-lalang Di depan rumah kita Tidak akan tahu Tapi sebaliknya Ada mobil Yang tidak terlalu mewah Kemudian Di depan rumah kita Kemudian Kita tulis Silahkan melihat Kedalamnya Silahkan mencobanya Maka orang akan datang Dan mencobanya Yang ketiga adalah Rajin-rajin Share-nya Ya itu juga Salah satu Modal kita Setelah kita Mengupload Upload aja Seadanya Tidak perlu banyak D Saya bahasakan tadi Dibedakin ya Dikasih warnanya Hurufnya Suara Apa adanya Ya sebisa kita Nah setelah itu Baru kita bisa belajar Bagaimana Membuat make up-nya Mungkin warnanya Suara Lagunya Kemudian Komposisinya Kemudian angle-angle Edit Dan sebagainya Itu segera Maksudnya Jadi Jangan terlalu pusing Dengan algoritma Youtube Katanya Youtube itu Sekir begini Ditonton Kalau pagi hari Kemudian setiap hari Senen Asal-asal Abang Tidak perlu ya Saya tidak pernah pikirkan Seperti itu Yang namanya Algoritma Youtube ya Harus sekian Menit Harus sekian Jumlahnya Pokoknya yang penting Yang pertama tadi Bikin konten sebanyak mungkin Yang kedua Share Sebanyak mungkin Di media sosial Kemudian Upload segera Itu saja modal-modal Yang harus menjadi Seorang Youtuber Kemudian Yang juga yang penting Juga harus diingat adalah Jangan pelit Untuk Men-subscribe Video-video orang lain Baik dikenal Atau tidak dikenal Kalau itu berguna Bermanfaat Dan menambah wawasan kita Segera Di-subscribe Dan ditonton Sampai habis Kalau like Mudah sekali Kalau share Tergantung dari kita Kalau misalnya Saya sering melihat Konten politik Misalnya Yang buat wawasan saya Kalau bagus Saya subscribe Begitu Tentang masakan Tentang kuliner Tentang aviari Nah kalau itu menurut saya Berguna Saya akan subscribe Ibarat saya bersedekah Kepada Yang membuat Konten tersebut Begitu juga nantinya Kalau kita sudah sering sedekah Maka Orang pun akan bersedekah Dengan kita Itu namanya Konsep berbagi Konsep saling Berbagi ya Konsep saling Memberikan sedekah Seperti itu ya Jangan pelit dengan Memberikan sesuatu Pada orang lain Toh juga subscribe Like Share dan komen Tidak ada biayanya Ibaratkan Hanya nonton Langsung kita Lakukan Apa yang ingin Diinginkan oleh Para subscribe kita Kemudian Yang juga Harus kita Kita selalu juga Berdoa ya Sehingga Apapun Kondisinya Kalau kita Baik Dan kita Memohon pada Maka akan Dimudahkan bagi Allah Ya Hanya itu Beberapa Catatan saya Mengenai Bagaimana Saya Dalam waktu 5-6 bulan ini Bisa mencapai Ambang batas Dari ketentan Youtube 4000 Jam Dan 1000 Subscribe Jadi Marilah sering-sering Kita Upload Dan jangan takut Orang akan Mencelah kita Mungkin Komposisi Tidak bagus Suara Tidak bagus Segera lakukan Jangan Hiraukan Apa kata orang Jangan Hiraukan Ini Tidak bagus Ini akan Proses terus Proses itu Kejalankan Saya pun demikian Ya Mungkin awalnya Saya Memiring Kemudian suara Saya Tidak jelas Kemudian Bergerak-gerak Kalau kita Apa-apa Yang penting Kita terus Melatih diri kita Membuat Eksperimen Yang terbaik Bagi kita Dan juga Jangan lupa Kita selalu Juga menonton Channel-channel Siapapun Baik channel Makanan Minuman Hewan Perjalanan Kemudian juga Kita selalu Cari Lagu-lagunya Yang Kalau kita Mau Jadikan Sebagai Backzone Kita Atau Belakang Video Kita Carilah Yang No Copyright Atau Audio Library Itu akan Meamankan Kita Dari Copyright Dari Copyright Atau Klaim 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 Lainnya Nah Mudah-mudahan Sedikit Tips Sayang Pencapaian Ketentuan Dari Youtube Bisa kita Sama-sama Jalankan Dengan Baik Sehingga Inginan kita Sebagai Bagian Penting Dari Monetisasi Kita bisa Jalan Dan Kita bisa Cermati Bersama Nah Mudah-mudahan Berguna Dan tentunya Sekali lagi Jangan Pleat Untuk Subscribe Like Comment Kalau share Tergantung dari Fashion kita Saya Suka Dengan Konten tersebut Maka Saya tidak akan Like Takutnya apa Ada Hal-hal Yang Tidak Cocok Dengan Grup Saya Dengan Teman Saya Tapi kan Kalau Subscribe Like Dan Sendiri Dan Dengan Kita Demikian Beberapa Cantik Tanda Saya Segera Semangat Segera Lakukan Dan Ini yang Terbaik Bagi Kita Ketika Kita Sudah Dimonetrisasi Maka Itu Dampak Positif Dari Rajin Kita Dari Kegembiraan Kita Bermain Di Youtube Mudah-mudahan Bisa Melampaui Dari Saya Sendiri Tentunya Dan Juga Saya Coba Terus Untuk Memberikan Terbaik Bagi Penonton Saya Terima Kasih Sukses Sekalu Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Itu Gratis Gratis Dan Gratis Marilah Kita Sama-sama Memberikan Yang Terbaik Terima Kasih Assalamualaikum Wr. Wb Berkat Terima kasih telah menonton.